Like a Hellcat Assalamualaikum adik adik Apa kabar semuanya Semoga selalu dalam Keadaan sehat ya Baiklah pada hari ini Kita akan belajar materi VK SMP Yaitu tentang Solat wajib, solat munfarid Solat berjamaah Dan solat sunnah Sebelum kita melanjutkan Pelajaran kita pada hari ini Izinkan kakak Memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama kakak Aprilia Delphi Pada kesempatan ini Kakak juga ditemani oleh teman-teman Kakak Yaitu Kak Anisha Dan Kak Rama Baiklah adik adik Disimak baik-baik ya Video pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama Yaitu Pengertian solat wajib Solat wajib adalah Ibadah yang bila dikerjakan Mendapat pahala Dan bila ditinggalkan Mendapat dosa Solat wajib Yang memiliki lima waktu Setiap harinya Dari pagi hingga malam Yakni Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan isya Kemudian terdapat juga Syarat wajib solat Yang pertama Beragama Islam Yang kedua Berakal sehat Dan tidak gila Nah adik adik Apabila ada orang gila Atau orang yang tidak memiliki Akal sehat Maka Tidak diwajibkan Untuk melaksanakan solat Yang ketiga Dewasa atau sudah balik Nah adik adik disini Jika ada yang sudah balik Maka Wajib melaksanakan solat Yang keempat Mengetahui hukum dan tata cara Solat dengan baik Yang kelima Bersih dari hadas besar dan kecil Yang keenam Dalam keadaan sadar Nah jika seseorang tersebut Pingsan Atau dinyatakan meninggal Maka Tidak wajib lagi Melaksanakan solat Kemudian Ada Ajud Juga syarat sah solat Nah adik adik Selain syarat wajib solat Terdapat juga syarat sah solat Berikut ini Adalah syarat sah solat Yang pertama Telah masuk Waktu solat Nah adik adik Apabila kalian ingin Melaksanakan solat Misalnya solat Asar Atau solat maghrib Maka harus tepat waktu ya adik adik Jangan kalian melaksanakannya Belum masuk Waktu solat Maka Solat tersebut tidak sah Yang kedua Menghadap ke arah qiblat Yang ketiga Suci dari hadas besar dan kecil Yang keempat Menutup aurat Yang kelima Mengetahui tata cara solat Dengan baik Kemudian Di antara syarat wajib solat Dan syarat sah solat Ada juga Dalil al-quran Yang mewajibkan kita Untuk melaksanakan solat Nah adik adik Apa dalil al-quran tersebut Yaitu Yang pertama Terdapat di dalam Quran surat An-Nisa Ayat 103 Yang berbunyi Artinya Sungguh Solat itu adalah Kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Kemudian dilanjutkan dengan Surat Al-Hajj Ayat 78 Yang berbunyi Wa'akimu solat Tawa'atu zakah Maka Laksanakanlah solat Tunaikanlah zakat Dan berpegang tegulah Kepada Allah Nah Itulah adik adik Dalil yang mewajibkan kita Melaksanakan solat Assalamualaikum adik adik Perkenalkan Nama kakak Rama Desiri Wulandari Baiklah Langsung saja Kakak disini Ingin melanjutkan penjelasan Dari Kak Aprilia Delphi Pada materi sebelumnya Kakak akan menjelaskan Apa itu Solat berjamaah Dan apa itu Solat munfarid Yang pertama Kakak akan menjelaskan Apa itu Solat berjamaah Solat berjamaah Adalah Solat yang dilakukan Bersama-sama Sekurang-kurangnya Dua orang Yaitu Imam dan makmum Hukum dari Solat berjamaah Ini adalah Sunnah mu'akad Kebaikan Solat berjamaah itu Melebihi Solat sendirian Sebanyak 27 derajat Hadis Riwayat Buhari Muslim Solat berjamaah itu Bisa dilakukan Di solat wajib Loh adik adik Yaitu Solat Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan juga Isya Itu semua bisa dilakukan Secara bersamaan Yaitu Berjamaah Yang sunnahnya juga ada Loh adik adik Seperti Solat idul adah Solat idul fitri Dan Solat terawi Langsung saja Ya adik adik Yang membedakan Solat Kita sebagai Imam atau Makmum itu Hanya terdapat pada Niatnya saja Ya adik adik Langsung saja Niat Solat Subuh Kalau kita sebagai Imam Yang artinya Saya niat Saya niat Solat subuh Dua rokaat Dengan menghadap Qiblat Sebagai Imam Karena Allah Ta'ala Niat solat Wajib Kalau kita sebagai Makmum Yang artinya Saya niat Solat Fardu Subuh Dua rokaat Dengan menghadap Qiblat Sebagai Makmum Karena Allah Ta'ala Baiklah adik adik Kakak akan menjelaskan Apa itu Solat Munfarid Solat Munfarid Adalah Solat Yang dilakukan Secara Sendiri Sendiri Tidak Dalam Keadaan Berjamaah Langsung saja Ya adik adik Niat Solat Munfarid Yang artinya Saya niat Solat Subuh Dua rokaat Dengan menghadap Qiblat Karena Allah Ta'ala Apa itu Solat Sunnah Apakah sering Melakukan Solat Sunnah Solat Sunnah Atau Solat Nawafil Adalah Solat Yang dianjurkan Untuk Dilaksanakan Namun Tidak Diwajibkan Sehingga Tidak Berdosa Bila Ditinggalkan Dengan Kata Lain Apabila Dilakukan Dengan Baik Dan Benar Serta Penuh Keikhlasan Akan Tanpa Hikmah Dan Rahmat Dari Allah Subhanallah Ta'ala Yang Begitu Indah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa Yang Solat Sunnah Dalam Sehari Semalam 12 Lakaat Maka Allah Telah Membangunkan Untuknya Rumah Di Surga Imam An-Nasai Solat Sunnah Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Yang Pertama Solat Mumparit Solat Yang Dikerjakan Sendiri Yang Kedua Solat Berjamaah Solat Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Solat Sunnah Yang Dilakukan Mumparit Ini Ialah Solat Rawat Solat Duhah Solat Hajat Solat Istihara Solat Tasbih Solat Tahiyatul Masjid Solat Mutlak Solat Rawat Dengan Solat Tahiyatul Masjid Ini Bisa Dilakukan Dengan Sendiri Sedangkan Solat Duhah Hajat Istihara Tasbih Dan Mutlak Ini Bisa Dilakukan Dengan Berjamaah Solat Sunnah Yang Dilakukan Berjamaah Ini Ialah Solat Idul Pitri Dan Adaha Solat Kusub Saat Gerhana Matahari Dan Husub Saat Gerhana Bulan Solat Istiqqa' Solat Minta Hujan Solat Tarawi Dan Witir Solat Berjamaah Ini Tidak Bisa Dilakukan Dengan Mumparit Hikmah Melaksanakan Solat Sunnah 1. Sarana Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanallah Ta'ala 2. Menolong Dalam Segala Urusan Penting 3. Menambah Kekurangan Yang Mungkin Terdapat Pada Solat Parduh 4. Solat Adalah Sebaik Baik Amalan 5. Dihapuskan Dosa Dan Ditinggikan Derajat Semoga Kita Selalu Terbiasa Melakukan Solat Sunnah Semoga Kita Semua Tetap Istiqomah Sakinah 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 selamat menikmati